Anak di dalam keluarga, nanti konsepnya dan lain sebagainya memang perlu memasukkan dari Bapak-Ibu, semoga apa yang kita bicarakan dapat menyemurnakan modulnya. Modul ini nanti akan kita bagi juga ke paroki. Jadi tentunya masukan-masukan dari Romo Bapak-Ibu akan menambah kekayaan dari modul tersebut. Baik, untuk malam hari ini saya bajakan dulu susunan acaranya, nanti akan buka doa pembukaan, kemudian pengantar oleh Romo Hirman, kemudian paparan konsep modul. Nanti dari Mas Wawan dan Mas Greg Daru, kemudian nantinya akan dipandu usulan-usulan dan maksudkan dari Bapak-Ibu yang di awal tadi kami mohon bisa memperkaya isi modul tersebut. Kemudian ada tindak lanjutnya. Baik, untuk mentingkat waktu, kita buka acara tersebut dengan doa. Monggo Mas Joko Priyono untuk membuka doa tersebut. Sambil persilahkan. Baik, terima kasih. Mas Joko Priyono, selamat malam, Ibu Bapak. Berhubungan dalam. Mari kita buka dengan ada kemenangan kita. Kedamlah Bapak, dan buka, dan gurus. Amin. Alah, setelah sepertumur, Pak Ani, untuk kemuan, untuk mempresentasikan murga Pada Mata. Kami mohon kepadamu, hadirlah, dan kami dalam pemalam, memperkenalkan murga Pada Mata. Ini nantinya, sumber ilmu dan bayar, dapat menyampaikan diri ini dengan baik. Seperti yang dirimu dalam pikatan kasih, kami pia pada pandang, Bapak, dan mengatakan kasihmu. Ini kami akan tutupkan padamu, untuk kasih Tuhan kami, Isus Kristus Kristus. Amin. Bapak, Bapak, dan diwilat namamu, dan diwilat namamu, dan diwilatkan segi pada Bapak, dan diwilatkan segi pada Bapak, Bapak, dan diwilatkan segi pada Terima kasih, Mas Joko, atas doanya. Bapak, Ibu, selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dan konsep, apa, atau nanti modul yang akan dibuat dari komisi kata ketik ini. Ini akan dibantu oleh Mas Pindawan, kita panggil biasanya dengan Mas Wawak, dan Mas Danutrik. Monggo, Mas Wawan. Pengantar dulu, Mas. Pengantar dulu. Oh iya, ya. Maaf, Pak. Kita dengarkan dulu pengantarnya dari Romo Hidman. Romo Hidman, Monggo, waktu dan tempat. Baik, selamat malam. Berkah dalam. Saya akan menyampaikan secara singkat latar belakang di susunnya modul ini. Orang tua sebagai kategoris pertama bagi anak. Tentu kita ingat kitab suci yang mengisahkan bagaimana Yesus itu menerima anak-anak. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halang mereka, datang kepadaku. Biar anak-anak itu datang kepada Yesus. Dan itulah yang membuat banyak orang tua membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang sejauh mana orang tua itu menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Ketika orang tua menikah, mereka diantaranya mengucapkan janji untuk menerima anak sebagai anugerah dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya. Atau rumusan yang lain untuk menjadi orang katolik yang setia atau apapun itu. Yang penting intinya adalah bahwa suami istri atau mereka yang menikah itu berjanji untuk menerima anak dan mendidik membesarkan mereka bukan hanya sebagai pribadi manusia tetapi menjadi seorang yang beriman menjadi orang katolik bagaimana yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan ini terutama terlebih lagi mereka yang menikah secara sakramen atau setidaknya satu orang katolik itu punya ikatan ini akan janji ini. Lalu biasanya karena di teks misalnya dikatakan ya saya bersedia mereka mengucapkan ya saya bersedia. lalu diulang lagi ketika membaptiskan anak itu menegaskan kembali soal tanggung jawab ini sebenarnya. Kurang lebih begitu ada rumusan tanya jawab saat baptisan. Tidak usah saya sampaikan saya hanya mengingatkan. Nah maka kita sebagai orang dewasa sebenarnya punya tanggung jawab untuk memberikan pendampingan iman kepada anak-anak. Iman yang adalah tanggapan manusia atas kasih Allah dan iman merupakan hormat dan kasih manusia kepada Allah. Maka ketika kita mendapat tanggung jawab untuk menjadi pendamping iman anak berarti bagaimana kita mengusahakan atau berproses sebagai orang dewasa untuk membantu anak-anak agar akhirnya mereka mampu menghormati dan mengasihi Allah. Nah sebagai orang tua dalam dekret Apu Sittatem Artikel 11 di sana dikatakan bahwa para suami istri Kristiani bekerjasama dengan rahmat dan menjadi saksi iman bagi yang lain bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat lainnya. Ditegaskan di sana bagi anak-anak mereka mereka itulah pewarta iman dan pendidik yang pertama. Baik dengan kata-kata maupun teladan suami istri membina anak-anak untuk menghedi hidup Kristiani dan kerasulan. Dengan bijaksana suami istri membantu mereka dalam memilih panggilan mereka dan sekiranya barangkali terdapat panggilan suci pada mereka memumpuk itu dengan perhatian sepenuhnya. Dari sana kita melihat bagaimana keluarga atau orang tua itu menjadi gereja domestik dan penerus iman dan tanggung jawab itu ada pada orang tua. Artinya bahwa di dalam keluarga itu menjadi rumah Kristiani rumah tempat anak-anak menerima pewartaan injil yang pertama atau menjadi gereja domestik. Lalu bagi anak-anak sendiri orang tua baik melalui kata-kata teladan itu menjadi pewarta iman yang pertama atau menjadi katekis yang pertama. Karena melalui orang tua inilah semestinya anak-anak itu kemudian mengenal Kristus mengenal gereja dan sebagainya. Ini tidak dari yang lain sebenarnya. Dan orang tua punya tanggung jawab ini untuk menjadi katekis yang pertama bagi anak-anak melalui orang tua inilah anak-anak mengenal imannya. Sampai akhirnya melalui sakramen inisiasi terutama baptis menjadi penggugah iman. Menjadi awal masuk bagi anak-anak untuk menerima iman itu di dalam hidup mereka. Dan keluarga itu menjadi sekolah pertama hidup Kristiani. Bukan hanya soal iman tetapi bagaimana menjalani hidup Kristiani. Sekolah kemanusiaan yang paling baik. Sehingga di dalam keluarga itu nanti mestinya dipelajari soal kesabaran, kecintaan dalam bekerja, kasih persaudaraan, pengampunan yang terus-menerus, doa dan persembahan hidup. Itu orang tua yang sepertinya mengajari ini semua. Baru kemudian ketika anak mulai bisa sekolah atau mulai agak gede lalu melibatkan yang lain entah sekolah minggu atau pendampingan iman anak di gereja, di lingkungan, kemudian sekolah atau lalu katekis ketika mereka mempersiapkan komunik pertama dan sebagainya. Namun semuanya itu sebenarnya sifatnya membantu dan melengkapi sementara pendasarannya dilakukan oleh orang tuanya. Tadi untuk belajar kesabaran, cinta kasih, persaudaraan, pengampunan, juga doa-doa dasar. Ini orang tua sebenarnya yang punya tanggung jawab ngajari anak. Sehingga tidak menjelang komunik pertama itu baru anak hidup menghapal doa-doa dasar. Tetapi sebenarnya kalau anak sudah mulai dibiasakan sejak dini, itu mereka sudah biasa dan akhirnya mereka sudah hafal dengan sendirinya doa-doa dasar seperti tanda salib, kemuliaan, terpujilah, kemudian salam maria, bapak kami, dan sebagainya. Baru mungkin nanti saat komunik baru belajar untuk suatu pribadi karena pembiasaan. Tapi kalau di rumah sudah ada pembiasaan hidup doa semenjelang malam ada pemeriksaan batin lalu didoakan doa-tubat ya anak kalau selalu mendengar lama-lama sudah akan ikut hafal sendiri. Ini. Nah, maka kekuatan dalam pendidik anak tidak terletak pada perkataan atau pengajaran kita melayang pada kepribadian dan tindakan kita. Tidak pada pengajaran yang ideal jadi cerama atau nasihat perkataan melainkan pada hidup kita. Tidak pada harapan atau teori melainkan pada kemampuan dan kehidupan nyata kita. Dan semuanya ini akan terjadi atau teralami oleh anak di dalam keluarga. Nah, maka bagaimana keluarga sejak kecil sejak dinim menyadari ini dan mengupayakan memberikan pendidikan pendampingan iman kepada anak baik melalui pengajaran secara sederhana atau juga melalui tindakan nyata keteladanan yang didupi oleh orang tua. Lalu pertanyaannya selalu ketika kanonik saya menanyakan bagaimana kamu sebagai orang tua mendidik anak-anakmu. Nah, biasanya orang tua calon orang tua calon pasangan suami istri itu dalam kanonik membencikan jawaban ya nanti saya akan sekolahkan anak sampai jenjang tinggi sampai perguruan tinggi di sekolah-sekolah katolik. Tidak, kamu sebagai orang tua bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Mulai mikir. Itu biasanya tidak mudah bagi pasangan-pasangan muda atau bagi keluarga untuk menjawab ini. Biasanya lalu mengalir saja baru kemudian setelah punya anak baru bingung bagaimana nanti mereka akan menjalankan ini. Apalagi kalau soal iman mereka selalu hanya akan menjawab ya nanti anak kalau sudah agak gede ikut sekolah minggu ikut misdinat begitu. Tapi tidak langsung memberikan jawaban saya sebagai ibu saya sebagai bapak akan melakukan ini untuk mendidik mendampingi anak-anak. Setidaknya mungkin mengajak berdoa anak atau mengajak anak ikut misah di gereja setiap minggu. Tidak pernah ada langsung memberikan jawaban begitu. Atau membacakan kitab suci sebelum tidur, mendungeng atau mengisahkan santu-santa kepada anak-anak menjelang mereka tidur. Tidak ada. Bagaimana menanamkan benih-benih iman kepada anak-anak tidak. Ada gambaran bagi mereka. Atas hal itu maka komisi kata-ketik mencoba memberikan jawaban membantu keluarga-keluarga kita dengan membuat menyusun modul kata-ketik anak dalam keluarga. Memang rencananya akan disusun modul ini hingga bagaimana orang tua mendampingi anak-anak sampai tahap mereka menerima sakramen penguatan. Kemudian nanti mungkin dipikirkan lagi pendampingan orang muda. Orang tua mendampingi anaknya yang memasuki jenjang usia muda. Memasuki dewasa awal. Awalnya memang sampai itu. Tetapi rupanya kami masih kesulitan kalau menyelesaikan langsung semuanya. Maka kita memulai dulu setidaknya bagaimana pendidikan anak di usia dini di usia 0 sampai 5 tahun yang ini menjadi masa yang apa ya yang istimewa yang seringkali justru malah terlewatkan bagi orang tua dalam memberikan pendampingan iman kepada anak-anak. Dan nanti akan dilanjutkan kemudian mungkin tahun depan itu bagaimana anak pendampingan orang tua bagi anak-anak di usia selanjutnya. Terlebih dengan era modern sekarang ini dengan adanya serana komunikasi dengan handphone dan gadget yang semakin canggih yang mungkin menjadi tantangan kesulitan sendiri bagi orang tua dan bagi kita semua. Nah dalam pendampingan iman yang nanti akan disusun ini dalam modul ini menyadarkan setidaknya pendampingan iman ini tidak berdiri sendiri atau sebagai teknik tersendiri tetapi kami mencoba menyusun dengan memperhitungkan perkembangan baik fisik psikologis psikososial anak. Ini nanti Mawan akan menjelaskan lebih lanjut soal ini. Lalu pendampingan iman anak terjadi dalam lingkungan keluarga dan diterima sebagai pengalaman. Jadi anak tidak hanya sebagai diajari dengan teori atau kata-kata seperti belajar sekolah tetapi anak-anak diajak untuk mengalami sendiri bersama dengan keluarga. Lalu yang terakhir adalah pendampingan ini harus dilakukan berdua. Idealnya memang berdua antara suami istri tidak hanya dipasrahkan kepada istri saja tetapi juga suami bagi bapak juga perlu mengambil peran di sana. Maka mesti dilakukan bersama suami istri. Nah untuk khusus kali ini kita akan fokus ke pendampingan anak usia dini yang merupakan golden age atau usia emas periode emas atau usia 0-5 tahun. Pada masa-masa ini pertumbuhan anak berkembang pesat. Kita bisa orang tua bapak ibu tentu mengalami sendiri bagaimana anak sejak usia ketika mulai lahir sampai usia lima tahun perkembangannya cepat banget mulai dari mereka mulai belajar tangkura perangka berjalan itu kan cepat banget. Nah perkembangan selanjutnya kan mulai sedikit melambat. Nah tetapi usia ini menjadi usia emas. Dan menurut penelitian usia-usia ini saat-saat dibentuknya baik kepribadian maupun kecerdasan manusia. Mau menjadi pribadi macam apa dengan kemampuan kecerdasan yang bagaimana ya di usia inilah dibentuk. Maka memang usia ini kalau di pemerintah sekarang melawan stunting ya saat-saat usia inilah sungguh kisih diperhatikan supaya perkembangan fisiknya berkembang baik kemampuan perkembangan otaknya baik sehingga mau kecerdasannya bisa berkembang dengan baik dan tentu saja kepribadiannya dibentuk di sini. yang bisa melakukan ini akhirnya orang tua sendiri bukan yang lain. Maka ini menjadi kesempatan yang baik untuk menanamkan iman dan nilai-nilai kekatolikan kepada anak yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua bukan mertua atau guru agama atau katekis itu kan jauh. Yang bisa melakukan ini ya akhirnya adalah orang tua sendiri. Ya mungkin sedikit bantu ya keluarga yang lain di dekatnya tetapi yang utama tentu adalah orang tua yang memberikan pendampingan ini. Maka mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar latar belakang di susunnya modul ini dan mari kita belajar bersama semoga nanti setelah pemaparan ada gambaran dari Bapak Ibu yang hadir bisa memberikan masukan untuk melengkapi dan menyempurnakan apa yang kita bisa buat ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Romo Irman atas pengantarnya. Jadi Bapak Ibu dari tidak ada gambaran tentang modul ini ini sudah mulai Romo Irman digiring menantinya akan bagaimana modulnya itu. Setelah digiring dalam pengantar oleh Romo Irman mari kita belajar bersama mengerucutkan lagi apa atau yang diadakan dari modul ini apa atau yang akan nanti dibacarkan dalam modul ini baik kita akan mendapatkan pamparan atau konsep modul tersebut dari Mas Indrawan dan Mas Greg. Mau Mas Indrawan atau Mas Greg? Oh Mas Pak Wan dulu ya? Beliau adalah Mas Greg saya dulu Mas. Saya dulu enggak Mas? Urut 6. Karena bagaimana Mas Daru? Saya dulu baru Mas Awan ya? Mas Awan Apa aku nunggu Mas Greg dulu untuk gagasan dasarnya itu Mas Greg ya kami tersilakan Matun Mas Daru Matun Romo jadi di sini saya diberi kesempatan untuk memaparkan gagasan dasar Selamat datang Bapak Ibu kepada acara ini acara pengembangan modul pembinaan iman keluarga katolik apakah PPT saya sudah nampak semoga nampak Bapak Ibu nampak PPT saya nampak 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 kewartaan jadi ada apa namanya saling bantu-bantu antara yang senior dan yang junior karena beberapa paroki membutuhkan kategis muda baik saya langsung saja ke presentasi saya paling lima menit atau kurang jadi tadi Romo sudah menjelaskan tetapi dari sisi gereja jadi dokumen gereja kemudian kewajiban orang tua katolik saya mulai muncul saya mulai turun ke lapangan pengembangan modul pembinaan iman keluarga katolik nanti masawan lebih mendasar lagi lebih ke lapangan lagi jadi latar belakang ini kebetulan modulnya sudah saya ajukan penelitian Bapak Ibu dan sudah lolos di nasional tetapi modulnya bukan yang ini tetapi temanya sendiri itu sebenarnya sudah muncul secara nasional betapa penting pembinaan iman anak Bapak Ibu jadi misalnya saya sharing tadi saya di gereja itu diatmo di rono di depan saya itu ada orang tua yang sudah sepuh jadi satu kakek dan satu nenek yang membuat saya agak terharu karena kakeknya ini kan ngantok dalam Nisa neneknya itu bisa ngepuk-ngepuk kemudian ngelap dahinya yang mungkin keringatan begitu sambil berdoa dalam suasana doa mereka tidak banyak ngobrol tetapi saling mendukung lalu pulangnya juga gandengan saya bertanya berapa persen keluarga katolik yang seperti itu bukankah ide perkawinan itu menua bersama saling merawat bersama kekurangan masing-masing anaknya juga dirawat dikomunikasikan dengan baik segala macam suka dan duka masalah maupun mungkin rezeki berapa persen saya coba ke data lapangan ternyata Bapak Ibu angka percarian di Indonesia cukup tinggi ada 56% kalau saya tidak salah artinya apa dari dua keluarga menikah satu terancam pecah yang satu terancam baik-baik saja itu data lapangan bahkan mungkin lebih dari itu mungkin Bapak Ibu yang melihat di lapangan sendiri mungkin tahu betapa penting ini bahwa pembinaan keluarga yang sungguh kristiani sungguh-sungguh kristiani itu sangat penting dimulai dari orang tua kemudian anak-anaknya juga ini adalah latar belakangnya tiga satu dari arah dasar keusupan Abung Semarang saya putih dari Yohanes 15 1-17 ini tentang Yesus sebagai pokok anggul berapa keluarga Bapak Ibu yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pokok anggul yang tadi dikatakan ada doa ada budaya doa bersama misalnya ada budaya baca kitab suci bersama sejak anaknya kecil dan sebagainya mungkin sedikit karena tantangannya nomor dua ini adalah desertifikasi rohani jadi kita tahu zaman sekarang itu ada konsumerisme ada individualisme ada macam-macam hal yang mengerucut pada kecenderungan untuk berdosa di masing-masing anggota keluarga yang suami pengen begini sendiri yang istri pengen begitu sendiri yang anak pengen itunya sendiri jadi egoism itu tantangan keluarga katolik nah dari sana kemudian ini kami gambarkan dalam tiga kondisi keluarga nomor satu ada kemungkinan keluarga kristiani itu pecah jadi tergerus dalam dunia ini ya egoisme tadi individualisme konsumerisme dan seterusnya gambar kedua ada kemungkinan keluarga katolik itu baik-baik saja nah bagaimana ini bisa baik-baik saja nomor dua lalu jawabannya nomor tiga melibatkan kristus bahkan keluarga yang pecah itu bisa menjadi baik-baik saja karena adanya kristus di sana atau pokok angku nah ide ini kemudian kami coba jadikan modul bagaimana praksisnya menghadirkan kristus dalam keluarga ini ada modul begitu lalu ini tugas kami di pinjuan pustaka tapi nanti masawan akan menjelaskan misalnya kalau dari saya mulai dari sini tanggung jawab misalnya bahwa yang namanya pernikahan itu kalau di sini studi pustaka saya itu ada tiga hal satu persiapan yang matang kedua pelaksanaan yang baik ketiga evaluasi contoh misalnya satu keluarga pengen punya anak apakah mereka sungguh siap atau mereka punya prinsip kita buat saja dulu masalah nanti anak besar biarlah nanti takdir yang membantu kita biarlah nanti rezeki itu pasti ada itu kan berarti loss persiapannya minim tetapi alangkah baik kalau misalnya sebelum menikah ada persiapan mental ekonomi atau spiritual lalu ketika mau punya anak juga ada persiapan tidak hanya persiapan gizi anak tetapi misalnya kemarin kami diskusi ada nyanyian rohani ketika anak dalam kandungan atau anak dalam kandungan itu suaminya mendoakan anaknya kita doa bareng salam maria penuh ramad misalnya hal seperti itu hal-hal tanggung jawab persiapan seperti ini kalau kami rasa semakin kurang di keluarga muda kemudian pelaksanaannya bagaimana kita tahu dari data tadi saya jelaskan 56% keluarga itu cerai artinya dalam pelaksanaan ada masalah satu persiapannya bisa jadi kurang pelaksanaannya juga data mengatakan mungkin keluarga-keluarga katolik itu yang sungguh menghayati iman katolik dalam keluarganya mungkin belum banyak keluarga-keluarga katolik yang mengkomunikasikan Yesus dalam setiap harinya mungkin belum banyak maka kita membuat modul ini kemudian ada pembinaan iman tadi Romo sudah menjelaskan bahwa penting bagi masing-masing keluarga entah itu suami entah itu istri entah itu anak ada pembinaan iman kebetulan saya juga mengajar bapak ibu dan murid-murid saya beberapa juga sharing bahwa dalam keluarga katolik mereka bisa terjadi bapaknya sibuk sendiri ibunya sibuk sendiri dan kalau bertengkar kadang bisa lama jadi tidak ada kristus anak ini merasa tidak ada kristus dalam keluarga saya ini yang mau kami usahakan diminimalisir kami minimalisir ada potensi ketidakhadiran kristus dalam keluarga katolik kemudian nanti masoan akan lebih praksis baik rangkumannya adalah ini yang coba kami lakukan dalam modul bahwa keluarga katolik selayaknya tinggal dalam kristus dan berbuah dalam kasih dan itu dipraksiskan dalam kehidupan sehari-hari entah budaya liturgianya entah ada habitus diakonianya jadi misalnya ada budaya amal atau budaya mengasihi kepada yang berkekurangan setiap hari ada budaya koinonianya bersekutu jadi misalnya bapak sibuk keluar kota ibu keluar kota atau arisan anak di asrama itu kan lalu koinonianya berkurang bagaimana caranya supaya koinonianya lalu kerik itu dihayati per hari atau per minggu dalam rutinitas keluarga katolik kemudian ada keluarga katolik menghadapi tantangan desertifikasi apakah masing-masing keluarga punya strategi punya hal yang sungguh dihayati bareng-bareng ketika misalnya desertifikasi itu muncul ada yang egois ada masalah misalnya dalam keluarga bagaimana mereka kemudian sejak awal keluarga ini dibentuk bersama-sama menghayati oh saya ini di baktis saya ini keluarga katolik maka apakah saya bisa memaafkan pasang apakah saya ada budaya untuk berdoa harian atau ada saat hening dalam keluarga misalnya lalu harapannya tentu saja keluarga katolik bisa bertumbuh menuju kedewasaan spiritualitas maka betapa bahagianya kita termasuk komkat apabila setelah kita membaca modul kemudian mempraksiskan dalam kehidupan harian keluarga katolik semakin banyak keluarga yang bertumbuh dalam kedewasaan spiritualitas misalnya anaknya di usia 5 tahun ribut di gereja kita tahu caranya ngandani atau caranya memberitahu anak misalnya anak usia 3 tahun nakal kita juga tahu secara iman katolik bagaimana mentrip anak supaya tidak nakal di buku ini secara praksis nanti akan dijelaskan oleh masawan sementara itu penjelasan saya Bapak Ibu hanya pengantar singkat bahwa pada intinya kita mau keluarga katolik tinggal dalam Kristus dan berbuah dalam kasih dalam praksi sehari-hari entah liturgianya diakonia koinonia kerikma dan semoga juga materi terima kasih Mas Daru oke baik terima kasih Mas Daru atas paparannya ini oh Bapak Ibu ini nanti ini adalah paparan-paparan dari Mas Pak dan Mas Wawan nantinya kalau Bapak Ibu ada melaksikan atau perlu ditanyakan apa-apa kesempurnakan bisa di-chat di-chat di ruang apa di ini ya setting ya di-chatting yang nantinya tetap bisa disampaikan juga dalam tanya jadwal gitu kami tunggu masukannya kemudian dilanjutkan saja Mas Pawan monggo waktu dan tempat diperselahkan terima kasih Mas Daru selamat malam Romo Bapak Ibu terima kasih kesempatannya malam hari ini saya mau menyapa beberapa senior yang memberikan banyak pengaruh saya nanti kalau tersebut jadi banyak tapi terima kasih kepada para senior yang sudah mendampingi Bapak Ibu saya akan berbagi layar semoga dapat layar saya dapat dilihat Bapak Ibu bisa Pak Tadi Romo Hirman sudah menyampaikan pengantar lalu Mas Greg juga sudah menyampaikan gagasan dasar dari sisi yang bersifat gerejawi begitu ya lalu saya akan mencoba untuk menyampaikan dari sudut pandang yang lain yang akan menjadi macam nanti dikawinkan begitu gagasannya sehingga nanti akan menjadi satu modul yang draftnya nanti akan disampaikan Mas Ipung baik Bapak Ibu dan Romo ini sebenarnya berpemikiran saja sih tadi menyambung yang sudah disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya sebenarnya iya enggak sih bahwa punya anak itu tidak ada sekolahnya kita jarang menemukan sekolah untuk siap-siap punya anak walaupun ada kelas-kelas parenting itu biasanya untuk yang sudah punya anak dan tidak semua orang bisa mengakses fasilitas itu begitu itu punya anak maka fokus utamanya adalah merawat dan dalam hal ini adalah kebutuhan fisik sedangkan bagaimana cara mengasuh yang bukan fisik pada umumnya orang belajar dari pengalaman artinya pengalaman itu bisa diberitahu oleh Bapak Ibunya dulu kamu waktu kecil saya beginikan atau melihat dari orang-orang yang melakukan sesuatu kepada anaknya lalu ini bisa dicontoh atau kalau sekarang belajar dari tutorial-tutorial barangkali yang ada di media sosial pernah ada pertanyaan bagaimana soal iman ada satu jawaban yang menarik iman perlu diasuh bukannya itu nanti ada waktunya atau malah nanti tugasnya para kategoris atau jangan-jangan ini yang terjadi bahwa ini konsepnya anak adalah anak usia dini seperti tadi sudah disampaikan Romo Herman bahwa konsepnya sekarang yang baru ditawarkan adalah yang anak usia dini jangan-jangan anak malah jadi alasan untuk tidak datang ke pertemuan-pertemuan yang ada di lingkungan misalnya nanti di dalam modul ada aktivitas-aktivitas yang ditawarkan justru dengan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang ada di lingkungan atau yang kedua anak jadi alasan untuk tidak gereja misal tidak ke gereja untuk misal daripada nanti bikin keributan dan seterusnya atau anak jadi alasan ikut misal tapi di luar gereja ikut misal tapi di luar gereja nah Bapak Ibu tentunya bukan ini yang kita harapkan jadi mari kita bantu keluarga-keluarga muda nah Bapak Ibu modul kita ini yang kami coba susun itu mencoba melihat dari atau mempertimbangkan beberapa konsep mengenai perkembangan kognitif tadi sudah disampaikan Romo Irman persoalan golden age bagaimana pada tingkat pada tahap usia dini perkembangan kognitif menjadi sangat cepat dan ini perlu di respon dengan tindakan yang tepat tentunya tepat waktu dan tepat porsi tepat waktu dan tepat porsi belum tentu waktunya tepat tapi porsinya banyak itu bagus belum tentu kalau dipercepat lebih bagus belum tentu juga lalu yang kedua adalah perkembangan fisik perkembangan fisik lebih mudah dilihat daripada perkembangan kognitif dan panduan-panduan mengenai perkembangan stimulasi untuk membantu perkembangan fisik itu cukup banyak dan ini nanti sungguh kami gunakan lalu yang ketiga adalah perkembangan sipososial dan yang keempat perkembangan iman ini mencoba untuk di ramu menjadi satu modul yang semoga bermanfaat nah kita spill sedikit soal prinsip perkembangan mohon maaf bukan bermaksud ngajari tetapi ini yang empat tadi itu bagaimana meramunya bagaimana menjadi satu atau beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam manusia modul yang pertama adalah area perkembangan itu saling terkait saling terkait jadi ketika kita nanti memberikan misalnya stimulasi atau rangsangan fisik itu bukan hanya fisik saja yang diberi stimulasi tetapi bagaimana ketika memberikan stimulasi fisik sosial emosional bahkan kognitif itu perkembangan imannya itu kena juga begitu ini kita menggunakan hal ini jadi bagaimana ketika kita memberikan rangsangan yang sepertinya tidak ada kaitannya dengan iman tetapi sebenarnya bisa juga dikaitkan dengan hal itu yang kedua perkembangan terjadi dengan cara yang relatif teratur sehingga kita bisa mencoba untuk menyajikan stimulasinya juga secara teratur kecepatan perkembangan berbeda satu dengan yang lain ini diakui bahwa anak berbeda masing-masing anak berbeda sehingga betul tadi yang disampaikan Romo bahwa stimulasi pendampingan harus dilakukan oleh orang tuanya oleh bapak ibunya karena bapak ibunya yang sebenarnya lebih paham anak saya ini posisinya dimana nanti lalu rangsangan apa yang sebaiknya diberikan yang keempat pengalaman awal dapat berdampak pada percepatan atau perlambatan perkembangan nah ini semacam apa ya pandangan lain dari misalnya kalau diberi lebih dini diberi lebih awal maka akan lebih bagus belum tentu mungkin bisa berdampak kebalikannya justru memperlambat bukan justru mempercepat tapi memberikan fondasi tepat waktu dan tepat porsi menjadi hal yang penting karena akan menjadi fondasi dan itu akan semoga akan mempercepat yang kelima arah perkembangan dapat diramalkan jadi dengan demikian kita bisa memberikan membuat modul ini karena ada arah perkembangan yang dapat diramalkan jadi nanti diberikan sekarang seperti ini ke depannya nanti akan seperti ini bulan depannya seperti ini dan seterusnya perkembangan terjadi dalam kondisi sosial budaya yang kompleks jadi nanti kita juga akan mempertimbangkan Bapak Ibu budaya setempat Bapak Ibu nanti boleh juga memodifikasi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang lebih kompleks dan nanti pada waktunya pada waktunya ada rangsangan rangsangan tertentu yang diberikan bersamaan dengan anak-anak yang lain pada waktu tertentu ketika anak itu berkumpul dengan orang yang lain anak yang lain bagaimana menyajikannya yang ketujuh anak adalah pembelajar yang aktif jadi tidak berarti bahwa walaupun dia masih kecil seakan-akan pasif lalu kita mengatakan bahwa anak itu pasif nanti dikasih begini dia akan mengikuti dikasih begini akan mengikuti ternyata tidak demikian yang kedelapan perkembangan dan belajar itu hasil pematangan biologis dan faktor lingkungan sehingga nanti stimulasi-stimulasi yang ditawarkan pun akan mempertimbangkan perkembangan fisiknya karena itu yang nanti akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bermain penting bagi perkembangan sosial emosional dan kognitif jadi nanti aktivitas-aktivitasnya yang disajikan lebih banyak berupa permainan-permainan lalu ke-10 perkembangan pesat terjadi saat anak berkesempatan melatih kemampuan yang baru dan mendapatkan tantangan sedikit di atas kemampuan yang baru itu nah ini menjadi penting Bapak Ibu untuk diperhatikan karena ketika dia belum siap diberi tantangan yang terlalu berat kalau gagal urusannya panjang kalau gagal urusannya panjang karena menjadi anak lalu jadi takut gitu ya tidak percaya diri dan sebagainya lalu yang ke-11 anak memiliki ketartarikan dan cara belajar yang berbeda dan dalam menunjukkan apa yang telah mereka ketahui juga dengan cara yang berbeda jadi tidak bisa dengan saya dulu begini maka anak saya pasti begini juga dan yang terakhir anak berkembang dan belajar secara optimal bila berada dalam lingkungan yang membuatnya merasa aman secara psikologis terlalu banyak dan maaf dihargai dan kebutuhan fisiknya terpenuhi kita akan mencoba melihat rasa aman itu ya Bapak Ibu jadi ini menjadi sesuatu yang sudut pandang yang penting dalam modul ini jadi rasa aman itu akan membuat orang bisa berkembang sedangkan tidak aman dia akan membuat anak lebih banyak bertahan dan membuat dia tidak berkembang rasa amannya ini ditawarkan dalam dua bentuk yang pertama rutinitas yang dilakukan dan attachment itu lekatan kelekatan rutinitas ada dua yang ditawarkan berupa latihan dan pembiasaan jadi begini kalau latihan itu memang ada keterampilan khusus yang sebaiknya dikuasai sedangkan pembiasaan itu biasanya terkait dengan hal-hal yang umum misalnya berdoa itu pembiasaan berdoa itu pembiasaan tapi misalnya berdoa rosario itu latihan jadi berdoa diri umum maka dia butuh pembiasaan tapi berdoa rosario itu butuh latihan nah ketika dia sudah rutin anak-anak melihat itu hal yang rutin dan dia melakukannya maka akan menimbulkan rasa aman ketika tidak melakukan kayaknya ada yang kurang nah ketika sudah dibiasakan ke gereja misalnya atau dibiasakan memberikan kolektor ketika ketika tidak diajak untuk memberikan kolektor misalnya dia merasa ada yang kurang tapi ketika sudah dia ikut memasukkan di dalam kantong senang yang kedua adalah attachment atau kelekatan nah ini kalau bapak ibu mungkin pernah menemukan atau mengalami ada anak yang tidak bisa lepas dari bantal busuknya atau tidak bisa lepas dari boneka tuanya ini contoh dari attachment nah di dalam modul ini dengan stimulasi diberikan oleh orang tuanya maka harapannya adalah dia ada kelekatan dengan orang tuanya sehingga hal-hal yang ditawarkan oleh orang tuanya yang dilatihkan nanti oleh orang tuanya yang dibiasakan oleh orang tuanya itu bisa diterimanya begitu bisa diterima karena dia hanya akan bisa menerima ketika ada kelekatan dengan orang tertentu kalau tidak ya tidak bisa dia akan ada semacam pertahanan begitu ya nah kelekatan juga bisa terhadap sesuatu tadi misalnya tadi saya contohkan ada bantal busuk atau boneka tua gitu ya nah biasanya dia akan melekat dengan sesuatu yang menimbulkan rasa aman dan itu membuat dia merasa nyaman nah kita perlu perkenalkan nanti dengan sesuatu sesuatu yang bisa memberikan rasa aman ketika dia menggunakan itu atau ketika dia dekat dengan itu gitu jadi nanti diperkenalkan dengan mitalnya dengan benda-benda rohani gitu ya itu Bapak Ibu ini jadi rasa aman menjadi sesuatu yang penting di dalam memberikan stimulasi ini nah Bapak Ibu kita berlomba dengan waktu sebenarnya waktu orang tua lebih pendek dari yang kita perkirakan kita sering bahwa kok tiba-tiba anakku sudah besar gitu nanti kalau sudah gede sudah didik dikandani sudah susah gitu ya maka tidak ada hari esok tidak ada hari esok jadi sedini mungkin kita coba berikan tadi tapi tepat waktu dan tepat porsi nah perkembangan iman apakah bisa besok-besok jawabannya jelas tidak perkembangan iman tidak bisa besok-besok harus dimulai se-awal apakah perkembangan iman itu urusan kategoris parogi tadi Roma-Hirman sudah mengatakan jelas bukan orang tua sebagai gereja domestik itu punya kewajiban untuk itu nah silahkannya selama ini barangkali sekolah iman untuk anak-anak saya pakai istilah sekolah iman barangkali tidak terlalu tepat itu terbatas pada persiapan inisiasi nah silahkannya ketika dia baptis bayi inisiasinya berikutnya kan masih kira-kira sembilan tahun yang akan datang nah gap-nya ini mau diapain ini apakah sembilan tahun itu kita biarkan saja kami kan bukan guru agama kalau pun iya pengen tapi bagaimana nah ini yang kita coba tawarkan dalam modul untuk kategese anak usia dini dalam keluarga ini bapak ibu bentuknya adalah modul jadi yang namanya modul itu bukan buku teks modul itu serba singkat jadi nanti isinya juga singkat-singkat kalaupun ada bahan bacaan bahan bacaan itu juga harapannya tidak terlalu panjang bapak ibu nanti untuk para pengguna modul bisa juga menambahkan sendiri nah modul dia juga bersifat modular artinya dapat diubah dikembangkan diganti ditambah dan seperti seperti tadi ya bacaan bisa ditambah misalnya aktivitas aktivitas bisa ditambah lagu-lagu bisa dikembangkan banyak kita bisa belajar dari media sosial misalnya yang namanya modul maka dapat dipelajari sendiri jadi bapak ibu nanti yang mendapatkan itu bisa langsung belajar sendiri dan yakin pasti bisa dapat dilakukan sendiri jadi kami sudah mencoba aktivitas-aktivitasnya itu bisa dilakukan oleh orang yang dalam tanda kutip tidak sekolahan kadang-kadang begitu ya mohon maaf istilahnya mungkin terlalu kasar tapi tidak bukan aktivitas-aktivitas yang harus di harus sekolah tinggi-tinggi untuk bisa melakukannya barangkali perlu mentor pada waktu-waktu tertentu dan inilah kami mengajak bapak ibu di timpel-timpel atau di bidang-bidang yang ada di Dewan Pastoral misalnya tim pendampingan iman anak usia ini bisa mengelibatkan juga tim pendamping keluarga apapun namanya dia juga bisa dilibatkan sehingga nanti orang tua-orang tua yang membutuhkan mentoring dapat kontak tim-tim yang ada di paroki sehingga bisa hasilnya menjadi lebih maksimal tantangannya tentunya kalau modul karena bisa dilakukan sendiri dipelajari sendiri ya malas mengerjakan kalau juga malas agak sulit ya nah bapak ibu romoh unit-unit di dalam modul ini kita coba susun ke dalam 10 unit gitu ya ke dalam 10 unit yang ini berlaku untuk 5 tahun jadi bapak ibu nanti cukup dengan modul ini katakanlah begitu kalau orang marketingnya cukup dengan modul ini maka bapak ibu tidak perlu beli apa-apa selama 5 tahun tapi yang kami inginkan adalah yang kami pikirkan dengan modul ini bisa membantu bapak ibu merencanakan melakukan aktivitas-aktivitas untuk anak-anak sampai usia 5 tahun idealnya kalau kita bicara ideal memang sejak unit 1 sejak unit 1 unit 1 topiknya tentang orto kategoris pertama dan utama ini harus dipelajari oleh semua nah tapi nanti ketika pelaksanaan misalnya bapak ibu sudah terlanjur punya anak terlanjur punya anak usia 1 tahun nah bagaimana 1 tahun itu ada di unit 5 atau unit 6 tidak apa-apa ini bisa untuk anak mana saja jadi ketika unit 6 misalnya punya anak usia 13 bulan bapak ibu yang punya anak usia sudah 13 bulan misalnya tetap bisa mempelajari unit-unit sebelumnya untuk mengidentifikasi ini anakku sudah menguasai atau beli kalau belum masih bisa dikejar masih bisa dikejar masih bisa dilatihkan jadi begitu anakku sudah terlanjur umur 2 tahun oke 2 tahun katakanlah ada di unit 7 atau 8 bisa dilihat unit-unit sebelumnya ini masih bisa kalau mau diberikan stimulasi ini bukan stimulasi untuk misalnya anak-anak berkebutuhan khusus yang terlambat terlambat perkembangan lalu bagaimana ini orang bingung bukan ini karena fokus kita di perkembangan iman fokus kita di katekesa jadi walaupun misalnya menerima modul ini anaknya sudah berusia 2 tahun bisa mempelajari modul sebelumnya untuk memberikan stimulasi juga yang harapannya bisa mengisi yang dulu belum diberikan begitu Bapak Ibu ya ada 10 modul eh 10 unit yang bisa diakses oleh Bapak Ibu nah nanti yang setelah 5 tahun tadi yang disampaikan Romo tadi bahwa Romo Irman tadi bahwa nanti akan disekolahkan di sekolah katolik harapannya bisa ikut sekolah minggu lalu disekolahkan di sekolah-sekolah katolik sehingga setelah 5 tahun ada yang mulai membantu disini kan tidak ada ini sebelumnya nah setiap modul isinya apa pasti ada tujuan jadi di dalam menu tujuan itu para pengguna modul akan melihat apa sih tujuan dari setiap unit ini di setiap unit lalu ada sumber dan bahan ini akan bermanfaat misalnya jika Bapak Ibu akan memperdalam pemahaman materi yang terkait misalnya ini ada salah satu dokumen kerija misalnya dokumen kerija itu hanya dikutipkan satu paragraf atau dua paragraf maka Bapak Ibu bisa menambahkan nanti oh dari dokumen ini maka silahkan mencari untuk menambahkan misalnya mempelajari semua lalu ada menu waktu menu waktu itu informasi tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit jadi sebenarnya begini ketika membaca modulnya 15-20 menit sudah selesai tetapi modul ini misalnya dapat digunakan unit ini unit yang satu unit dibaca 15-20 menit tapi bisa stimulasinya bisa dilakukan untuk secara bertahap untuk sekian bulan atau bahkan satu tahun begitu misalnya dengan penambahan penambahan yang Bapak Ibu bisa lakukan sendiri sehingga bisa Bapak Ibu bisa mengembangkan menambahkan nanti kalau perlu ada semacam sharing dari orang-orang yang keluarga-keluarga muda saling berbagi cerita berbagi refleksi berbagi praktek baik tentang simulasi untuk anak-anaknya nah nanti di dalam setiap unit ada ini misalnya saya ambil satu unit unit satu misalnya ringkasan sesinya kurang lebih seperti ini jadi menggunakan siklus belajar iCare itu istilahnya introduction connection application reflection dan extension jadi setiap unit akan seperti ini misalnya ini di introduction pengantarnya persiapan ada beberapa satu dua barangkali pertanyaan awal yang dapat menjadi kerangka bagi Bapak Ibu untuk melihat anakku sudah sampai di posisi mana dan apa yang kira-kira nanti bisa dilakukan ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang bisa menjadi membantu menjadi pengantar untuk mempelajari satu unit modul ini lalu koneksi jadi ini ada reading session Bapak Ibu bisa membaca bisa membaca bahan bacaan yang disajikan seperti tadi kami sampaikan bahannya diusahakan tidak terlalu panjang pendek-pendek yang bisa dibaca dipelajari bisa ditambahkan kalau perlu silahkan ini seperti tadi modul jadi boleh bersifat modular jadi boleh ditambah-tambahkan lalu ini aplikasi kebetulan di modul satu ini baru bicara berdua suami istri tentang orang menjadi orang tua tapi nanti ketika sudah masuk ke rentang-rentang usia tertentu aplikasinya berbentuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas Bapak Ibu jadi misalnya untuk yang masih bayi begitu ya apakah di dekat boxnya yang ketika dia membuka mata itu bisa ditaruh salib misalnya itu untuk yang masih bayi jadi nanti untuk yang sudah lebih besar ada aktivitas-aktivitas yang lebih nyatar ini diaplikasi dibacanya mungkin 8 menit tetapi bisa diulang-ulang aktivitasnya bisa ditambahkan bisa dikembangkan sehingga Bapak Ibu punya cukup banyak aktivitas nanti untuk beberapa bulan gitu ya lalu ada refleksi orang tua merefleksikan apa yang telah dilakukan apakah ada kesulitan apakah berhasil apakah bermanfaat apakah ada best practice nanti ada panduan refleksinya katakanlah begitu lalu ada ekstensi itu sedikit PR atau tindak lanjut kebetulan nanti kalau di modul 1 itu isinya doa di modul yang lain di unit 1 isinya doa di unit-unit yang lain itu bisa berbeda bisa berbeda ekstensinya bisa berbeda jadi setiap unit nanti begini modelnya harapannya tidak kesulitan untuk melakukannya nah aktivitasnya penekannya pada aktivitas yang dapat dilakukan bersama orang tua dan anak jadi anak disini posisinya bukan objek tapi dia juga pelaku lalu aktivitas mengarah pada pengenalan iman dan perwujudannya tentunya dengan cara anak-anak sesuai tahap perkembangannya mungkin sebagian besar sudah biasa artinya sudah biasa itu biasanya memang begitu ya kita justru mencari yang biasa-biasa itu tapi yang biasa-biasa itu kita mencoba menyadarkan kita bahwa ternyata ada kaitannya dengan perkembangan iman ingat tadi spill soal perkembangan anak bahwa area perkembangan itu saling terkait ya saling terkait apa yang dikenalkan dapat menjadi dasar perkembangan selanjutnya lalu keutamaan hidup atau praktek-praktek kristiani tentunya mendapat penekanan tadi seperti yang disampaikan mas mas Greg baru tadi misalnya memberikan derma kolekte atau mengikuti ibadat-ibadat gitu ya koinonia bagaimana dan seterusnya jadi itu nanti ada praktek-praktek nah setiap unit akan ditutup dengan pesan utama pesan utama ini kebetulan pesan utama di unit satu keberanian untuk membentuk keluarga melalui sakramen pernikahan hendaknya diikuti dengan keberanian untuk menjadikan keluarga sebagai gereja awal bagi anak-anak dalam gereja awal inilah anak-anak belajar menjadi orang katolik dan orang tua menjadi kategis pertama dan utama nah nanti detilnya seperti apa Mas Ipung yang akan menjelaskan Maturnuun waktu saya kembalikan ke Mas Daru mohon maaf kalau tidak itu jelas Maturnuun terima kasih Mas Owan atas paparannya nah ini saya kira sudah sekedit gambar tentang tujuan visinya dari modul tadi jelaskan tentang modul satu satu kunci tadi modul itu bisa dimodularkan bisa dikembangkan ini yang mungkin nantinya di apa namanya di pari-pari atau kita menjadi kategis bisa menyampaikan seperti itu jadi ada pengembangan pengembangan tapi jangan lupa juga di jating juga ada kolom absensi Bapak Ibu bisa mengisi absensi tersebut karena ini masukan bagi komisi kategetik dalam pengembangan juga tentang pelayanan pelayanan kami dan selanjutnya apa itu modulnya bentuknya seperti apa ini sudah ada mas ipung yang akan menjelaskan bagi warna warna bentuknya modul tapi yang tidak kalah menarik yaitu Bapak Ibu nantinya perlu juga menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan bisa dicatat dulu atau bisa di kolom setting operator kami langsung bisa menyampaikan pertanyaan itu nanti lewat tulisan kepada Mas Ibu ya monggo Mas Ibu waktu dan tepat kami bersilakan terima kasih selamat malam Bapak Ibu Romo yang terkasih tadi Romo Herman sudah mengantar kita tentang bagaimana gagasan modul ini kita ini kan berkontribusi khususnya keluarga katolik sebagai katekis pertama kemudian Mas Greg menekankan kembali isi dari dasar dari katekis pertama itu bagaimana kemudian Mas Pawan lebih konkret Bapak Ibu semua tips-tips apa bahkan tindakan-tindakan apa yang dilakukan kalau kita menjadi katekis pertama khususnya untuk anak kita yang baru lahir usia dini kenapa usia dini yang coba dipaparkan coba dibuat oleh Komisi KTKT Kepikaman Semarang karena usia dini ini adalah modul yang paling jarang dibuat oleh dimanapun tempat jadi semuanya ke arah pihak pendampingan imanana pendampingan remaja terus kemudian orang muda banyak sekali terus kemudian orang dewasa apalagi dengan macam-macam itu nah tetapi dalam penelitian selalu modul yang untuk usia dini yang paling jarang dilakukan maka Komisi KTKT mencoba memulainya dari usia dini ini nah bagaimana bentuk produknya bentuk blaggernya walaupun ini masih terah maka kami mengadakan acara ini sebenarnya tujuannya adalah membuat semacam perahuji publik perahuji publik artinya kalau dengan modul seperti ini Bapak Ibu bagaimana masukan dari katekes lapangan atau Bapak Ibu sebagai keluarga di lapangan bagaimana nah masukkan-masukan nanti Bapak Ibu dalam acara ini kegiatan ini kami akan tanggapi dan kami akan mencoba untuk memperbaiki modulnya jadi memang kami butuh masukan dari Bapak Ibu itu untuk memberi masukan soal layout dan sebagainya itu nanti bisa dipikirkan tapi yang penting bagaimana isi kontek modul inilah yang nanti kita akan lebih kita berjurusikan saya akan paparkan bentuk dami kasar ini masih dami kasar karena nanti pasti akan berbaikan banyak sekali yang penting ada modul ini bisa dilihat dulu bentuknya ini kami layout dalam bentuk A5 tetapi nanti bisa usulan Bapak Ibu kalau misalnya modul ini akan dibuat dalam bentuk yang lebih besar dan sebagainya itu dalam diskusi kita disusulkan nah ini Bapak Ibu modulnya leger modulnya apakah terlihat semua Bapak Ibu? terlihat untuk modulnya ini? terlihat terlihat modulnya ini katekese anak dalam keluarga jadi memang modul ini dikhususkan untuk orang tua melakukan katekese yang pertama bagi anaknya karena Anda semua orang tua katolik yang sudah menikah secara sakramental Romo tadi Romo Hirman mengatakan Anda adalah katekese pertama bagi anak-anak Anda lah Mas Wawan dan Mas Daru itu mencoba mengonstruksi keahlian mereka Mas Wawan sendiri adalah di bidang khusus di pembimbingan konseling dan psikologi dan aktif di pergiatan anak-anak usia dini maka Mas Wawan mencoba membantu komisi kata ketik mensinergikan keilmuan psikologi untuk anak ini dalam bentuk modul yang sifatnya praktis untuk orang tua lakukan harapannya juga modul ini akan memperkaya KBHB jadi modulnya komisi keluarga yang khusus berbicara soal orang tua adalah pendidik pertama jadi orang tua pendidik pertama itu konkretnya kalau nanti di paroki para calon orang tua itu diajak di kursus KBHB nanti kalau saya jadi orang tua caranya bagaimana ya caranya pakai modul ini jadi modul ini adalah cara praktisnya katekesenya ini seperti itu nah memang nanti kalau kita lihat Bapak Ibu modul ini itu lebih menekankan pada hal yang sangat konkret dulu karena ini usia dini Mas Wawan dengan keahlian psikologinya dan Mas Daru yang berkecil itu menekankan dulu pada aspek lebih ke hidup doa kenapa hidup doa ini menjadi sangat penting kok belum mengetahuan-pengetahuannya karena ini anak usia dini kita memberikan semacam osmosis atau ruang pembiasaan yang dikatakan oleh Mas Wawan tadi yang disebut dengan pembiasaan ruang amannya itu itu dengan hidup doa ini akan menjadi semacam kalau istilah psikologi nur seririm semacam sesuatu yang laten yang mendalam apalagi ini golden age kata Romo Hirman tadi nah ini bentuk modulnya modulnya akan seperti ini Bapak Ibu kemudian kalau kita lihat nanti modul ini biasa akan diterbitkan entah nanti menerbitnya bagaimana kita akan mencoba melihat lagi menerbitnya terus kemudian data isi ini hanya masih draft jadi data isi itu nanti akan ada kata pengantar gagasan dasar modul gagasan dasar modul ini akan memberikan kajian pengantar bagaimana sebenarnya modul ini dibuat nah kemudian akan dilengkapi QR modul Habitus Kasih jadi ada modul lagi yang satu buku lagi tetapi nanti apakah bukunya dua bukunya tercetak dua terus bapak ibu memiliki dua buku itu atau kami baru pikirkan atau di dalam modul ini ada QR yang mengkhususkan isi modul bagaimana orang tua menjadi bagian dari kategoris pertama dan modul ini adalah Habitus Kasih bagaimana merawat keluarga sebagai yang dikatakan Mas Daru tadi yang dirangkatkan Mas Daru sebagai tugas utama yang sudah di di amanatkan formalitas konsursio nah nanti akan seperti ini ini kata pengantar dari Romo Hirman kemudian ada kekesan dasar modul bagaimana modul ini dibuat dengan dasar-dasarnya kenapa nah ini yang namanya QR-nya nah QR-nya ini sebenarnya ini modul Habitus Kasih dalam keluarga kenapa kalau diberi QR ini kalau Bapak Ibu nanti akan menyekan QR ini nanti ya Bapak Ibu akan mendapatkan satu modul penuh tentang sebenarnya unit pertama ini jadi unit pertama ini dilengkapi dengan satu modul lagi satu modul tentang bagaimana merawat orang tua sebagai kategoris pertama dan utama ini tapi lebih-lebih tentu saja seperti yang dikatakan Mas Daru Greg tadi bahwa modul ini tidak hanya soal berhenti pada orang tua sebagai pendidik pertama tapi bagaimana merawat merawat panggilan orang tua ini menjadi kategoris pertama bagi anak-anaknya jadi sifatnya makanya disebut Habitus Kasih bagaimana merawat keluarga ini menjadi keluarga Kristiani yang baik ini ditambahkan nah nanti akan kita akan diskusikan akan modul ini dilepas sendiri atau atau memang modul ini menjadi bagian yang teringkut di sistem modul kategoris ini karena ini isi modul ini lebih ingin mengajak Bapak Ibu memahami soal panggilan Bapak Ibu sebagai keluarga katolik tapi disitu modul ini nah ini maaf kemudian yang pertama ada satu unit yang dijelaskan oleh Mas Pawan tadi unitnya seperti ini ada tujuan namanya aja modul manual modul yang sifatnya juga ini modular jadi sifat modular itu bisa dikonteksualisasi sesuai dengan konteks Bapak Ibu nah ini ada sumber bahan waktu kemudian menggunakan namanya sistem eye care modulnya jadi modul ini menggunakan sistem eye care jadi ada pengenalan dulu setelah pengenalan ada koneksian koneksian itu artinya Bapak Ibu diajak untuk membaca sebuah bahan untuk bacaan maka sebutannya sering ditatakan reading season kalau menurut Mas Pawan tadi kemudian mengaplikasikan setelah membaca Bapak Ibu terus kemudian mengaplikasikan aplikasi mengaplikasikan hal-hal yang sederhana sebenarnya tidak tidak berat suatu yang sulit tapi sederhana sekali kemudian direfleksikan kemudian extension mau ditelanjuti mau dikembangkan bagaimana ini tahap modulnya secara ringkat seperti itu ini bentuknya sudah ada pertanyaan bahkan ada pertanyaan kunci di sini dibantu ini terus ada reading session yang bisa dibaca modul unit pertama ini ingin mengatakan bahwa orang tua itu Anda itu sebagai katekis pertama dan utama ini seperti itu kemudian ada aplikasi nah ini ada refleksi-refleksinya kemudian juga ada bacaan yang disarankan dilambetkan di sini nah berikutnya seperti yang dikatakan Mas Wan tadi Mas Wan sudah mengatakan modul ini terfokus dulu pada usia dini usia dininya dengan unit menyebutnya unit stimulasi iman pada anak usia 0 sampai 3 bulan nanti selanjutnya selanjutnya pada unit 3 stimulasi 3 sampai 6 bulan dan seterusnya seperti yang dikatakan Mas Wan tadi nah unit unit ini kenapa unit-unit dilakukan Bapak Ibu karena agar Bapak Ibu sebagai nanti orang tua pertama bagi anak-anak Anda karena ini melengkapi KPH setelah menikah dan mempunyai anak modul ini bisa menjadi sebuah acuan sederhana apa yang dilakukan orang tua untuk memberikan asuhan iman nah ini yang disebut dengan konsep asuhan iman konsep asuhan iman tidak bentuknya semacam katekese yang sifatnya Bapak Ibu harus mengajari anak dengan seperti ini seperti ini itu nanti ada prosesnya sendiri tetapi asuhan iman itu adalah hal-hal yang harus dilakukan Bapak Ibu secara sederhana seperti yang dikatakan Mas Wan tadi bagaimana mengkondisikan kondisian nah ini selanjutnya akan ada seperti ini unit kedua dilanjutkan lagi unit dan selanjutnya nah ini disini Bapak Ibu memang ada contoh ini dari Youtube nanti memang link ini akan berubah bukan link tapi QR code agar Bapak Ibu langsung bisa dengan HP-nya di-scan langsung ke Youtubenya ini contoh sangat sederhana maaf kami sebenarnya pengen idealnya membuat sendiri tapi kan terlalu lama dan terlalu berat terlalu mahal kalau kami membuat sendiri mungkin nanti kalau Bapak Ibu bisa menantankan bisa memperkaya kami wah kami buat kan Mas tak buat kan tak undangkan artis atau apa untuk mendukung ini wah syukur sekali terima kasih sekali kami bisa dibuatkan bisa akhirnya dipakai sungguh berguna bagi orang tua tapi itu mahal biayanya mahal maka kami ambilkan dari yang sudah ada nanti bentuknya akan QR code jadi kenapa Bapak Ibu langsung bisa nge-scan kalau modul bentuknya masih link seperti ini nanti akan kesulitan bagi Bapak Ibu karena ngetiknya saja kesulitan nah maka bentuknya QR sistemnya QR nanti akan kami perkaya juga QR dengan Google site dan sistem web nanti yang bisa untuk mempermudah penggunaan modul ini nah ini seperti ini terus modelnya pakai sistem Icare ya Bapak Ibu jadi ada interaktionnya ada pengenalan pertama ada connectionnya dengan reading station membaca sesuatu kemudian aplikasi refleksi eksternasi saya ambil contoh misalnya ini ini menariknya kenapa modul ini dikemas dengan kerjasama dengan teman-teman yang berjikimung di psikologi agar pertanggung jawaban kita tidak hanya kata ketis karena kata ketis agak sedikit abstrak kalau untuk usia-usia dini ini maka kami butuh ahli-ahli yang sangat dekat dengan konteks usia dini seperti ini misalnya ini connection ada reading seasonnya tahap perkembangan anak usia 9 sampai 12 bulan Bapak Ibu nanti bisa membaca disini isi dari perkembangan ini secara singkat secara ringkas memang Mas Mawan membuatnya secara ringkas agar Bapak Ibu mudah memahami tidak teori yang banyak sekali ini bukan bukan kuliah LMS dan sebagainya atau kuliah atau kuliah modul dan sebagainya tapi lebih modul ini membantu Bapak Ibu memahami kosmosis iman asuhan iman yang harus dilakukan untuk anak usia gitu kemudian seperti itu terus selanjutnya hingga selanjutnya nah nanti kami akan lengkapi setelah selesai unit 10 karena ini berakhir pada pada stimuli iman 4-8 sampai 60 bulan berarti ini nanti berakhir 5 tahun umur 5 tahun anak 5 tahun kemudian kami akan lengkapi kami akan lengkapi kami akan lengkapi dengan yang namanya sharing praktik baik good practices artinya sharing praktik baik ini bisa Anda baca kemudian nanti Anda baca bisa untuk menjadi bagian dari sharing pengalaman orang-orang yang sudah pernah melakukan atau orang-orang yang pernah mengalami seperti itu jadi modul ini memang tidak hanya sekedar modul yang sifatnya i-care tadi sistem i-care orang tua membaca sistem modulnya tetapi juga ada semacam praktik baik ide-ide segar praktik baik yang bisa dikembangkan memang maaf kami baru kumpulkan praktik baik ini kami baru kumpulkan kami namanya belum kami sertakan tapi nanti akan ada praktik baik memang kami harapkan nanti kami juga akan membuat syukur ada praktik baik yang sifatnya video jadi orang bisa langsung melihat caranya itu kan sesuatu yang lebih menarik apalagi bentuknya sangat tutorial menarik lagi orang tua bisa langsung terbantu oh gini mengasuh iman untuk anak-anak usia khususnya bayi yang seperti ini apakah modul ini nanti akan teruji nanti itu akan nanti kemudian itu biar ahli-ahli peneliti mas Wawan dan mas Greg atau ahli-ahli dosen-dosen yang akan meneliti modul ini sungguh-sungguh berguna untuk osmosis iman atau asuhan iman tetapi kami berusaha berdasarkan praktik-praktik baik dan apa yang ada di konsep-konsep asuhan iman secara psikologis yang dikembangkan yang ditipskan oleh Mas Wawan ini nanti akan bisa ditambahkan dengan yang lain kalau Bapak Ibu nanti mengumum usulan bagaimana soal modul ini sering praktik baik tentu saja akan ditambahkan kalau Bapak Ibu juga memberi masukan kepada kami soal sering praktik baik ini sering praktik baiknya tentu saja kami batasi praktik baiknya usia 0-5 tahun sampai 5 tahun praktik baiknya nanti yang bisa dibacakan dibaca atau memperkaya nah ini gambaran modulnya Bapak Ibu semua Mas Daru Setiawaji ini gambarannya maka Bapak Ibu saya ingin masukkan dari Bapak Ibu semua tentang modul ini agar kami bisa memperbaiki atau nanti mengemas modul ini lebih baik semoga apakah langsung saya pandu atau Mas Mas Daru yang akan mengawal proses ini atau saya langsung saja silahkan Bapak Ibu silahkan bisa memberikan masukan atas modul ini kita bisa lihat satu persatu bentuk fisiknya walaupun nanti akan berubah tidak tidak persis seperti ini nanti akan berubah lebih baik pasti lebih baik karena ini kan desain kasar desain kasar modul yang pertama-tama misalnya nanti soal ada modul habitus kasih dalam keluarga ini sudah disusun dari penelitiannya Mas Daru yang akan melengkapi modul sebenarnya ini melengkapi modul unit pertama maaf ini melengkapi modul unit pertama jadi unit pertama ini ini dilengkapi dengan satu modul lagi dengan dilengkapi oleh satu modul lagi nah memang kami sementara ini kami cantumkan dengan bentuk QR yang mempermudah biar buku tidak terlalu tebal dan Anda kalau nanti membeli itu tidak terlalu mahal karena bukunya dua masa walaupun membeli dua buku membeli satu sudah dapat dua ini 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 nanti harus ganti oposetak lah masuk komisi kata-ketik harus bayari gratis waduh ya berapa juta ini nanti akan silahkan Bapak Ibu mungkin ada masukan soal modul ini tentu saja masukan Bapak Ibu untuk bentuk produk buku ini agar bisa membantu Bapak Ibu bukan efisiensi atau apa ya hasil dari modul ini baik atau tidak belum uji publik ini nanti kemudian itu akan nanti ada penerian lagi atau ada kajian lagi itu nanti setelah 3-4-5 tahun tapi paling tidak modul ini bentuk seperti ini bagaimana apakah nanti membantu Bapak Ibu semua silahkan Bapak Ibu kalau mau ingin mengusulkan atau menanggapi soal ini silahkan oke Bapak Ibu kami persilahkan mungkin masukan atau saran masipung ini ada beberapa pertanyaan dari Kudus Bu Yufensia apakah modul ini nantinya ada dalam visual digital seperti aplikasi yang bisa diakses di HP yang lebih interaktif mungkin bisa dijawab mas iya tentu saja modul ini akan kami buat sistemnya adalah buku yang tercetak digitalnya ada di dalam modul ini digital QR code-nya atau pendukung-pendukungnya jadi digitalizing-nya adalah pendukungnya bukan modul bentuknya digitalizing tidak tetapi atau e-book tapi modul ini adalah bentuk buku yang dilengkapi dengan digitalizing iya maka jelas nanti Bu Yufensia demikian ya Bu Mbak Yufensia dari Kudus nantinya buku dalam bentuk cita tetapi di dalamnya itu banyak aplikasi digitalnya disertakan aplikasi aplikasi digital itu yang mungkin bisa dijelaskan kemudian ini sudah banyak pesanan mas dari pesan modul paroki ada dua paroki yang sudah mau memesan nah tapi nantinya apakah ini dalam dua buku atau satu buku atau beli satu dapat dua by one by one atau yang lain masih dibajarakan itu mungkin yang lain bisa disampaikan langsung untuk menambahkan nanti pemesanan akan kami buka setelah modul ini selesai secara fik maka kami butuh masukan sebelum kami fikkan mungkin Bapak-Ibu punya pemikiran yang bisa membuat modul ini semakin sempurna jadi ini memang kami maksudkan pertemuan pertama ini sebagai semacam pra-uji publik nanti mungkin bisa saja kalau Rowo-Hirman mengendaki atau Rowo-Hirman nanti memutuskan atau tim memutuskan bisa saja ada yang berikutnya ada kedua untuk mungkin semacam launching produk tapi masih pradami itu juga bisa maka kami belum bisa membagikan modul ini tentu saja karena nanti modul ini juga tidak akan dibagikan tapi nanti Bapak-Ibu yang akan mengaksesnya dalam bentuk buku dalam bentuk buku yang sudah jadi tentu saja maaf Bapak-Ibu ini bukan masalah produk jual ini tapi masalah bagaimana komisi kata-ketik ingin membantu Bapak-Ibu dengan sistem ini tentu saja kenapa bentuk agar mudah kita membacanya mudah membawanya misalnya seperti KPHP yang dilakukan teman-teman komple itu kan dibentuk modul agar akhirnya sekarang mudah orang langsung ketika kursus pakai itu kami tujuan membuka buku itu dan kepentingannya memang kami akan berusaha modul ini dicetak dengan mandiri dengan tidak dengan atau percetaan yang mahal atau bagaimana kami akan berusaha menekan harga modul ini agar bisa banyak orang memiliki ini mas silahkan ada tanggapan mungkin mungkin masukkan dari pengajar pengajar atau bapak ibu guru dari para kategis ini saya lihat tadi banyak yang dari guru-guru mungkin bisa memberikan sumbang saran apakah nanti oh mas ditambah karikatur atau sebagainya nanti kita buahkan itu malah bisa menambah pengayaan dari modul ini mas wawan nanti juga bisa menanggapi atau mas daru silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sepatnya mendasar pada konsep romohirman pun juga bisa kalau nanti menyangkut juga kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk soal modul ini silahkan bapak ibu silahkan ini masih ada waktu cukup kita sengaja untuk bisa memohon masukan-masukan dari bapak ibu soal modul ini mungkin yang saya lihat wajahnya yang disini mau ancang-ancang mas Bayudita ada sumbang sarannya saya pak oke siapa ini reki reki maaf maaf open camera lagi di jalan tapi saya sambil denger ini ya oke sebelumnya selamat malam bapak ibu romoh suster semuanya perkenalan saya reki dari gedangan denger denger gak bapak ibu denger denger ini puji Tuhan komisi kata ketik sudah mulai membuat modul ya bapak ibu jadi gedangan ini akhir bulan ini akan mengadakan dari saya saya timpel piut saya akan mengadakan seminar parenting ini di gereja mengundang pembicara dari PPK PKK KAS kebetulan ini modulnya ini kira-kira jadinya kapan ya bapak ibu terus sekiranya sekiranya sudah ada ini mensosialisasikannya supaya modul ini lebih lebih apa ya menarik itu gimana ya ini pertanyaan dari saya bapak ibu terima kasih ya terima kasih mbak siapa tadi yang masih ada di perjalanan om mbak Regi mbak Regi mbak Regi dari perjalanan mungkin masih pun bisa atau mas Greg bisa langsung menanggapi ya nanti mas wawan atau mas Greg juga bisa menanggap tentu saja modul ini tidak bisa secepat ini nantinya akan dihasilkan karena masih ada beberapa hal yang dibutuhkan koreksi dibutuhkan perbaikan dibutuhkan pengayaan-pengayaan jadi memang kenapa kok ini masih seperti prematur ya kami kami syukurkan agar bapak ibu sudah sudah siap-siap bapak oh komisi kata-kata kepikiran sudah akan mengeluarkan modul yang bersifat untuk anak-anak usia dini ini nah ini pasti dengan seperti ini bapak ibu akan mempersiapkan jadi kami memang mengharap dan berikutnya yang kedua ini lebih penting adalah semacam prauji publik jadi semacam bahwa modul ini butuh masukan dari bapak ibu di lapangan karena ini agak berbeda dengan modul biasanya modul komisi kata-kata itu kan biasanya modul-modul ajar modul ajar itu artinya modul-modul yang isinya tentang materi-materi yang harus diberikan memang nanti akan bisa ada tambahan sedikit di sini tentang materi itu tapi ini lebih banyak ke bentuk-bentuk aplikasi yang dilengkapi dengan konsep psikologi khususnya psikologi anak usia dini agar bisa diterapkan jadi menggabungkan seperti asuhan atau parenting iman ya asuhan iman itu dengan konsep yang sifatnya psikologis tapi juga hal-hal yang bersifat memberikan kebiasaan bagi anak di usia dini khususnya mengenal imannya dia mengenal imannya dia jadi lebih seperti itu silahkan saya menambah masih ya silahkan dari pertanyaan Mbak Regi dan juga dari Paulus dari chat mungkin draft modul ini di uji coba atau disosialisasi dulu saja memang kalau memang lebih valid mungkin menjawab pertanyaan Mbak Regi tadi itu akan lebih mudah disosialisasikan begitu saya mau sharing bahwa sebelum terbentuk modul ini sebenarnya tema ini itu sudah kami uji jadi saya mengajukan di perlitian nasional disetujui kemenak justru ada tiga profesor waktu itu profesornya Prof. Case Promo Armada profesor satu lagi ada profesor itu mereka malah menunggu yang ini jadi ketika saya berikan teori-teorinya familiar consortio dan seterusnya mereka merasa wah ini bagus sekali tetapi belum sangat konkret nah ini kemudian Mas Wawan Mas Ipong juga mengolah Romo ini sudah sangat konkret usulnya Pak Paulus bisa dipertimbangkan tetapi apakah ini sudah di uji secara nasional sudah tiga profesor malah mereka mendambakan yang seperti ini walaupun penelitian itu sudah lolos tetapi ini menurut saya melengkapi nah kemudian tadi memang disini banyak ini Mas Ipong pesan buku pesan buku pesan buku maka saya juga mungkin bertanya kepada Mas Ipong kira-kira bisa nggak kita beri deadline bahwa ini akan dicetak apa jadi supaya pertanyaan di chat ini bisa dijawab dan mungkin mereka misalnya kepada rekan-rekannya kira-kira bulan Juni atau kira-kira bulan Agustus nanti akan ada modul begitu Mas Ipong tambahan saya ya tentu saja pasti akan ada deadline ya tapi mungkin nanti kita akan bisa rekan di tim juga karena masih ada kelengkapan soal praktek baik yang Awan kami lampirkan jadi praktek baik ini apakah nanti bisa secepatnya dan nanti tim sendiri khususnya Mas Oan juga nanti akan ada tambahan-tambahan lagi soal isi termasuk nanti dari unsur formasi iman katekesa yang akan ditambahkan di beberapa aspek tapi itu tidak banyak tapi hanya untuk melengkapi saja jadi masih ada beberapa mungkin tetap kita dua bulanan ini itu akan diperbaiki secara lebih matang lebih matang jadi nanti harapannya semoga setelah Juli Agustus itu sudah bisa resmi bisa resmi mulai terbit amin silahkan tapi kami sebenarnya butuh masukkan dulu Bapak Ibu tentang modul ini karena agar nanti bisa berguna di lapangan yang jelas kekasannya begini Bapak Ibu ini usia dini usia dini itu sungguh asuhan atau parenting jadi ini tidak modul yang sifatnya untuk pendamping dia bukan jangan disamakan modul ini pendamping Pia ini loh adik-adik pendamping Pia ini kita berikan modul ini ya loh tidak bisa ini modulnya untuk orang tua untuk orang tua untuk merawat anak mengasuh iman secara usia dini nah Pia lebih lebih berbeda nanti kami akan juga coba nanti akan perkaya dengan yang setelah 5 bulan usia dini ke Pia atau usia yang para remaja yaitu usia komunis pertama dan sampai penguatan jadi usia inisiasi target kami adalah idealisme kami adalah dari usia dini sampai usia inisiasi usia inisiasi ini kan kalau dalam dalam aspek direktorium katekesa ini aspek yang disebut dengan katekesa fundamentalis artinya fundament 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 paling dasar nah ini yang seringkali lubang katekesenya lubang jadi jarang ada bahan-bahan yang sangat praktis yang bisa digunakan khususnya ini parenting asuhan iman asuhan iman jadi asuhan iman ini kan berbeda dengan modul-modul pendampingan iman anak atau pendampingan remaja gitu jadi nanti sangat melengkapi KPHB ini melengkapi KPHB atau kursus perkawinan ya nanti melengkapi kursus perkawinan buku kursus perkawinan ya ini tambahan silakan nah menyambung tentang menyambung tentang kursus perkawinan disini ada peserta yang dari komisi keluarga mungkin ada sumbang sarannya bu siska bu lili dalam menyampaikan baik selamat malam pak daru selamat malam bapak semuanya berkah salam ini sangat bagus sekali karena kemarin dari komisi keluarga memang ada pendidikan iman anak dan itu memang secara schedule itu dilakukan selama dua kali pertemuan tetapi kami juga merasa bahwa itu muatannya sangat banyak sekali muatan yang dimasukkan adalah sesuai seperti apa yang dicanangkan oleh teman-teman dikata ketik itu ada unsur-unsur psikologi segala ya itu bisa masuk semuanya tetapi memang kami kan fokusnya adalah untuk pembekalan awal yaitu pembekalan awal tujuannya sasarannya adalah supaya Rasutri itu menyadari bahwa pendidikan iman harus dilakukan bersama nah calon itu kemudian kalau sudah menyadari bahwa dari awal mereka siap untuk mendidik anak secara bersama-sama itu sudah cukup dan berhasil yang lainnya adalah pengetahuan gambaran besar karena kan mereka masih calon ini disambung dengan dari pelajaran dari kata ketik itu sangat-sangat bagus sekali jadi lengkapi semuanya dan lebih dalam tentunya ya saya lihat tadi juga penggambaran dari Romo Herman segala dan teman-teman itu lebih dalam dan juga lebih terfokus sehingga nanti mungkin kalau boleh usul mungkin kalau di tempatnya dinas kesehatan itu ada tabel-tabel pendidikan tabel-tabel pertumbuhan nah mungkin apakah kita bisa merancang tabel-tabel pertumbuhan iman anak mungkin kali ya seperti itu atau mungkin ada satu buah tabel panduan kalau orang tua anak anak umur sekian itu terus kemudian apa yang dilakukan aplikatifnya ya aplikatif yang dilakukan seperti itu begitu semuanya bagus sekali tadi saya melihat banyak hal yang perlu kami pelajari lagi dan apalagi itu sudah disampaikan satu buah pengharapan buat kita semua dinamika kedepannya untuk generasi kita pendidikan iman anak di dalam gereja terima kasih Pak Daru Ibu Bapak terima kasih Pak Lewe ini adalah pelayanan yang lintas komisi untuk saling melengkapi ada yang lain sebelum nanti ditambahkan Romo atau Mas Mas Mawan atau Mas Daru memang nanti akan ada tabel infografis yang merangkum yang seperti dikatakan Pak Lewe tadi ini Mas Mawan sudah mulai merancang sudah membuat beberapa yang nanti akan dilengkapi dan nanti akan disampaikan di buku ini memang buku ini belum mencantungkan itu karena masih kemarin masih penyemurnaan dan masih beberapa kajian yang dibuat tapi bentuknya semacam infografis singkat yang terpapar yang memudah orang oh perkembangan sekian ini butuh ini butuh ini butuh ini butuh ini begitu mungkin Mas Mawan ya saya sedikit menambahkan mungkin tadi dari komisi keluarga itu kan menyampaikan soal apa ya kegasan dasarnya atau mengingatkan soal tanggung jawab orang tua nantinya menjadi pendidik pertama bagi anak-anak mereka dan biasanya kan kalau di kursus persiapan berkeluarga ya mereka masih mempersiapkan long jaringan tenway durung yang berkali lalu masih wah itu berpikirnya masih terlalu jauh atau bagaimana sehingga gambaran secara konkret barangkali masih belum sangat ditangkap nah lalu ada kesempatan kapan menyampaikan modul ini kepada orang tua biasanya kalau mau ada baptisan anak itu kan ada kesempatan rekoleksi rekoleksi orang tua dan wali baptisnya cuma seringkali kan baptisan anak itu dilangsungkan setelah anak usia tertentu paling tidak bayi cepor langsung dibaptis biasanya setelah berapa bulan mungkin setelah paling cepat setelah sebulan dua bulan dan kecenderungannya kalau saya amati secara tidak langsung itu orang tua itu mengikutinya itu tidak sepenuhnya kenapa karena sudah direpotkan dengan anaknya nanti ketika mendengarkan persiapan anaknya rewel kah atau apakah lalu sudah pecah konsentrasinya saya sedang berpikir ini tadi sebersit apa ya kalau memang itu adalah orang tua katolik barangkali mungkin lebih pas kalau lalu pendampingannya itu ketika mas hamil jadi persiapan baptisnya itu tidak nanti anak setelah lahir tetapi justru ketika orang tua atau bumil bumil dan bapak siap antar jaga itu kita perlu mengumpulkan mereka untuk memberikan pendampingan soal bagaimana mereka menjadi orang tua dan ini jauh lebih dekat daripada ketika mereka persiapan hidup berkeluarga karena kalau persiapan hidup berkeluarga mereka masih mikirnya wah sesu libere wedding piye sesu gathering piye masih mecah jadi masih sangat mungkin bagi sebagian dari mereka masih wah mesti banyak hal yang harus dipikirkan tapi ketika mereka si ibu sudah hamil saat-saat seperti itu ketika mereka masih belum sangat disibukkan dengan anaknya yang kecil yang baru lahir ini masa persiapan saya baru berpikir soal ini untuk bahwa kapan menyampaikannya dan ini bisa dilakukan siapa ya mungkin entah tim pendamping keluarga entah tim inisiasi kalau misalnya memang mau ya yakin bahwa anak ini lahir dan nanti akan dibaptis atau tim pendampingan iman usia dini atau bagaimana itu tetapi bahwa barangkali sedini mungkin kita siapkan orang tua itu mungkin jauh lebih baik jadi tidak menunggu nanti anak lahir baru persiapan baptis tetapi kita lakukan lebih awal lagi termasuk juga pendampingan orang tua atau ibu hamil atau bapak yang mendampingi istrinya hamil itu kan juga butuh perhatian khusus karena juga apa ya pendampingan iman anak bahkan kita bisa lakukan pranatal sebelum anak itu lahir apa yang bisa dilakukan karena secara tidak langsung pertumbuhan perkembangan anak janin anak itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis orang tua situasi lingkungan orang tua yang akan secara langsung tidak langsung mempengaruhi perkembangan bayi dalam kandungan ada kajian yang mengatakan bahwa luka batin itu tidak terjadi setelah anak itu lahir bahkan di dalam kandungan itu luka itu bisa terjadi ketika anak dalam kandungan sudah ada penolakan dari orang tua itu sangat mempengaruhi kejiwaan anak itu misalnya seperti itu lalu bagaimana sikap orang tua ketika ibu merasa tertekan dan sebagainya itu berpengaruh pada pertumbuhan perkembangan janin si anak itu mungkin lebih berkembang lagi gagasannya begitu terima kasih ya terima kasih ada tambahan lagi dari para peserta ini dari Pak Rokwi Walayati bolus demografi dimana jumlah usia produktif meningkat dengan tajam perlu dipersiapkan dan modul pendampingan yang lebih intens agar memiliki nilai kemanfaatan untuk kemajuan di semua sektor mungkin masukkan dari parogi koleri tadi dari Banyuwane ini pasti apa pastor ya Pak Sutri Mas Oh Pak Sutri Pak Sutri Bayudeta kalau ada yang perlu disampaikan Matur Suun Mas Daru jadi perkenalkan Ibu Bapak Romo Buder Suster kami Pas Sutri Bayudeta dari Parogi Banyu Manik timnya dari Buninik tentunya kami sangat mengapresiasi modul yang digagas oleh teman-teman dari kata-kata ke VKPAN Semarang yang pertama itu kemudian yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih karena bisa mendapatkan draft masih versi 1 versi 1 dari draft mengenai modul pendampingan iman di dalam keluarga tentunya di dalam pendampingan atau mendampingi anak itu tidak bisa berjalan sendiri kita sangat setuju sekali kita perlu koraborasi kita perlu sinergisitas antara lintas bidang baik itu tim dari pewartaan maupun dari tim pastoral keluarga saya akhirnya membayangkan apa yang disampaikan oleh Romo Hermansinggi itu mengenai teknis pelaksanaannya bisa juga karena ini kan kebetulan dari komisi keluarga sedang mengadakan TOT KPHB dari paroki-paroki itu tentunya sudah ada TPKP ibu dan bapak nah dari ketua TPKP itu atau dari bidang pewartaan bisa menjawil bisa menjawil dari teman-teman TPKP di setiap paroki untuk bersinergi bersama dalam kaitan ini adalah misalkan ini saya coba tadi membayangkan salah singkat spontan itu menyelenggarakan perayaan misa untuk ibu-ibu atau untuk pasangan yang sedang hamil nah ini menarik jadi di dalam perayaan misa itu penyelenggaranya bisa lintas bidang dari TPKP paroki tempat dan isi kontennya atau isi materinya dari teman-teman bidang pewartaan yang artinya mereka yang memiliki dalam ya materinya lebih sangat dalam tentunya ini sangat bagus dan menarik sekali bisa diterapkan di setiap paroki ya ibu bapak dan berharap entah itu nanti tadi banyak yang menyampaikan hasilnya bagaimana ini uji publiknya itu nanti kalau bisa di hubungkan bisa tidak artinya yang kalau saya berpikirannya adalah modul ini ada dulu nanti soal hasil kita sembari mengevaluasi tentunya kita bisa bertemu lagi secara daring ini untuk melakukan evaluasi dan penambahan modul atau materi-materi di setiap unit yang ada jadi ada beberapa hal ibu dan bapak yang pertama mengenai teknis pelaksanaan ada kita berkolaborasi dengan TPKP parok setempat kemudian dari TPKP itu menyelenggarakan perayaan ekaristi untuk pasangan yang sedang hamil nah nanti tim dari pewartaan tim dari pendampingan iman usia orang dewasa maupun usia dini masuk untuk menyampaikan gagasan dari modul ini sehingga pada waktu mereka mau bapak pun mereka sudah siap tidak tergesa-gesa apa yang disampaikan oleh Romo Firman Singkir tadi begitu Mas dari Matosuun oke terima kasih Mas Supri Bayudita tentang kolaborasi ini ya yang lain mungkin ada tambahan belum ada tambahan ini ada usulan dari Mas Ivo yang di chat itu agar ada berbagai macam infografis yang bisa melengkapi dilengkapi di modul ini nanti kami akan usahakan infografis infografis itu karena draftnya juga sudah ada komponen-komponen infografis yang bisa untuk mempermudah tahapan-tahapan yang tadi dikatakan Mas Wawan atau apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu tadi diusulkan nanti kami akan melengkapinya akan melengkapinya ini Mas Daru saya mau ini ini ada usul bagus dari dari Pak Roki Weleri soal praktek baik yang disesuaikan dengan karakteristik umat Kusupan Agung Semarang nah kalau misalnya ini Bapak Ibu Romo punya praktek baik yang sudah terjadi selama ini khususnya dari mungkin dari Weleri atau dari semakin banyak parokin tentunya semakin bagus untuk bisa diinformasikan ke kita ke Komkat sehingga nanti kita bisa semacam sudah ada contoh praktek baik di di parokin-parokin nanti usul saya saya pikir kirim aja dulu nanti kita coba yang mengolah untuk dimasukkan ke unit berapa gitu jadi saya pikir itu usul yang bagus kalau Bapak Ibu sudah pasti sudah ada praktek baik pasti sudah ada itu bisa dikirimkan ke Komkat untuk nanti kita olah dimasukkan contoh-contohnya ke modul Maturnuun usulnya dari Paroki Weleri mohon maaf saya tidak menyebut nama karena disitu akunnya tulisannya Paroki Weleri siapapun Maturnuun Mas Ipong Mas Ipong saya menambah mungkin langsung direspon saja kalau menurut saya apalagi tadi ada usul Mas Ipong bahwa praktek baik itu bisa dijadikan video misalnya lalu QR Code bagaimana kalau kita usul pada masing-masing Paroki mungkin buat video tutorial singkat tutorial singkat nanti kumpulkan saja ke Komkat misalnya dulu saya membisiki bayi yang dalam kandungan itu dengan lagu Derek Dei Maria dan seterusnya misalnya ada praktek-praktek seperti itu dikumpulkan video singkat saja nanti kan bisa kita QR Code misalnya seperti bahan satu kan bisa Mas Ipong bahan satu kan QR Code langsung muncul modul ini QR Code langsung muncul tutorial-tutorial kalau saya bisa bantu untuk menyusunnya nanti dengan Mas Ipong juga sering ketemu monggo naik Mas Ipong positif begitu jadi supaya jadi malam ini usulnya lalu diolah seminggu atau dua minggu kira-kira demikian nanti itu saja kalau ada yang mau membantu kami dalam hal praktek bagi yang sifatnya visual itu kami sangat berterima kasih yang jelas kami juga mau mengumpulkan beberapa tim juga yang akan menuliskan praktek-praktek bagi yang ada tapi kami juga terbuka dengan bahwa Ibu di paroki yang mau menambahkan seperti usulannya Mas Lawan tadi praktek-praktek baik yang sudah terjadi selama ini jadi bisa dilengkapi dalam buku itu dan dalam modulnya nanti kalau ada yang sangat konkret spesifik kami langsung masukkan dalam sebuah modul misalnya usia yang sesuai dengan unit tadi itu akan lebih baik jadi di teknik aplikasi ada tambahan seperti itu nanti lebih baik saya rasa silakan atau nanti video nanti kita masukkan youtube terus kita QR untuk dibantu untuk ring-ringnya orang untuk itu silakan untuk kirimnya mungkin Mas ke siapa BIC-nya atau kirimnya ke komisi kata-kata kefikiran bisa melalui saya saja atau WA saya atau kalau email atau saya sertakan saja email silakan di sini dikirimkan di sini ya Bapak Ibu yang ingin mengirimkan praktek baiknya untuk melengkapi atau menyempurnakan modul ini bisa dikirim ke link para kata-kata 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 bisa dilihat di dicatat dulu emailnya ada di chat tolong chat dan jangan lupa Bapak Ibu ini untuk absensi masih kami tunggu karena masih 42 yang tercatat ada yang lainnya ya ada yang Raisin Mas Daru oh Eka oh oke ya ada ada yang lain sebelum karena ini ditutup jam berapa Eka Zulianing Mas Daru maksimal jam 9.04 karena ini kan jam 9 tadi Eka 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 Yulianing sih apakah jadi atau ya monggo Mbak Eka ini ini juga ada kanetan dari Ibu Lili Lili Isyabuti eh maaf Mas Lili Isyabuti untuk perang Natal itu di KBHB memang sudah ada mungkin lebih konkret kita olah dari yang memiliki anak 3 tahun ke atas memang ini akan dilengkapi berbagai tips-tips katekesi sederhana untuk isi materi katekesi sederhana tapi bentuknya seperti apa yang diusulkan Mas Mohan tapi bentuknya sangat konkret dan tip-tips sederhana maka memang ini fokusnya kalau dilihat dari modulnya itu sangat fokus pada kebiasaan doa kebiasaan-kebiasaan tradisi yang harus dihidupi di keluarga tidak sekedar isi macam-macam isi karena bagi kita isi itu nanti setelah di atas 10-7 tahun ke atas tapi ini lebih ke konteks tradisi-tradisi yang dihidupi secara kebiasaan-kebiasaan silakan kalau tidak ada mungkin Mas Daru bisa bagaimana mengakhiri atau bagaimana ini kalau tidak ada lagi informasi-informasi oh iya langsung aja ke informasi aja oke yang memberi informasi Mas Daru atau Mas Ipung Mas Ipung ada informasi omongannya begini nanti yang jelas nanti dikasikan oleh Mas Daru dan teman-teman yang lain komisi kata ketik itu bulan Juni akan menyelenggarakan lagi Zoom meeting untuk para katekis inisiasi khususnya kerido nah nanti kami baru mempersiapkan surat-suratnya mempersiapkan semacam tor dan bentuk-bentuknya yang nanti bisa dilihat atau dibaca oleh paroki dan nanti paroki kami minta untuk mendaftarkan nah kami berharap bahwa nanti yang akan didaftarkan langkah baiknya kalau yang kemarin yang kemarin jadi meneruskan karena ini lebih dalam dari yang artinya spesifik dari kredonya lebih spesifik dari kredonya itu rencananya nanti akan ada sekitar 11 pertemuan secara online tapi ini secara online seperti yang tahun lalu tahun lalu kalau yang tahun lalu soal mengetahuan iman soal aku percaya itu kalau ini lebih kredo dalam arti kredo yang isi katekisnya tentang kredonya ini ya ini pengumuman tambahan tapi yang lain silahkan mau ngobongin Mbak Ani atau Mbak Ani atau Tomo atau Mas Dadu silahkan sebelum kita akhiri dulu ada pertanyaan dari Banyu Mane apakah pertemuan pewartaan jadi bulan Juni di 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 gereja Fatima Mbak Jumane pertemuan awal Mbak Ani masih ada mengingatkan lagi karena Komisi KTKT itu juga melakukan kegiatan tersebut itu melaporkan ke keuskupan agung jadi kegiatan semacam ini kami memerlukan absensi dari para peserta ini saya di WA masih 48 peserta yang absen kami tunggu absensinya untuk linknya ada di chatting mungkin Mbak Ani bisa bisa ditautkan lagi karena mungkin tertumpu oh monggo Mbak Ani bisa di chat lagi Mbak oh sekalian menjawab pertanyaan Mas Rili apakah akan ada penguraya katekis seperti dulu ya nanti akan ada tapi ke 2025 perkiraannya karena sekalian pembaruan untuk surat peneguhan atau semacam misio kanonika yang tahunnya habisnya 2025 jadi dipersiapkan direncanakan tahun 2025 ini jawaban untuk pertanyaan pertanyaan dari Mas Rili siap terima kasih 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 Ya, baik Bapak-Ibu, karena saya pikir cukup untuk pertemuan pada malam hari ini tentang sedikit banyak sosialisasi tentang modul pendampingan keluarga. Jadi nanti ada lagi pembahasan lebih lanjut dari Komisi Kata Ketik dan masih tetap kami menunggu masukan tentang praktek-praktek baik yang dari Bapak-Ibu karena banyak sekali pengalaman-pengalaman baik dari Bapak-Ibu yang bisa disampaikan untuk memperkaya dari modul tersebut agar dapat nantinya diterima dengan baik ke keluarga paroki, khususnya keluarga-keluarga. Untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini bisa kita tutup dengan doa dan di chat masih tetap ada absensi pertemuan pada malam hari ini. Pertemuan akan ditutup doa oleh Mbak Anik. Semoga kami persilahkan. Mari Bapak-Ibu kita tutup pertemuan. Dalam nama Bapak, Menterah dan Menterah. Bapak yang penuh kasih kembali kami menghadapmu mengucap syukur atas penyertaanmu di dalam pertemuan kami malam hari ini. Terima kasih atas roh kudus yang kecurahkan pada kami hingga kami boleh berkesempatan mengusahakan modul untuk mendampingi para orang tua dalam mengasuh anaknya dan mendampingi dan menanamkan iman yang baik bagi anak-anak mereka. kami masih berharap rohmu sungguh menaungi kami sehingga banyak orang yang berganda baik untuk mau men-sharingkan apa yang pernah mereka lakukan praktik-praktik baik yang sungguh sudah terbukti mengantarkan banyak anak-anak untuk semakin dekat padamu. Biarlah kesediakan banyak orang untuk terlibat di dalam pembuatan modul ini sungguh menjadi berkat bagi banyak anak-anak yang menjadi masa depan kerja. Kalau sebentar lagi kami kembali ke dalam keluarga kami masing-masing biarlah berkatmu juga mengalir bagi kami semua dan bagi semua anak-anak yang menjadi perhatian kami. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu Tuhan melalui pengantaraan kami Tuhan kami Yesus Kristus dan kami mohon berkatmu lewat domo kebarat kami. Tuhan sertamu dan semalamu juga kita semua diperkatakan oleh Allah yang kuasa Bapak dan saudara terima kasih. Terima kasih. Nama-Nama Adalah Terima kasih.